Ya, udah pernah tau belum, Jimi Hendrik? Lah mana saya tau, saya bukan Dr. Ali Gigi Wuuuh, ya mulai lagi ya dong Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terjumpa lagi di channel gue, di channel Ivan Sandroy Kali ini gue akan kasih lagi di berani musisi kita Memang beliau sudah meninggal juga, ya Udah pernah tau belum, Jimi Hendrik? Lah mana saya tau, saya bukan Dr. Ali Gigi Ya, kira-kira mau angkat gue ini lagi kan Jadi, Jim Marshall atau Jimi Hendrik Ya, lahir di Seattle, Washington, Amerika Serikat Ini tanggal 27 November 1942 Meninggal di London, Inggris 18 September 1970 Pada umur 27 tahun Teng-teng Kenapa gue bilang teng-teng? Ya kan, 27 tahun Pernah tau nggak di belanya cerita tentang 27 Ya kan, musisi di umur 27 yang meninggal dunia Ya, termasuk kemarin Legenda Blues Siapa? Lu cari sendiri Sekarang Jimi Hendrik, Nirvana, Kurt Cobain Maksud gue Ya kan? Coba lu perhatikan Kenapa mereka meninggal di umur belum mencapai 27 tahun lah Atau mencapai pas saat 27 tahun Ya, kenapa? Tidak tau itu di tempat lain Nah, jadi beliau adalah Ini tentang Masih Jimi Hendrik ya Beliau adalah musisi, penyanyi, penulis, lagu, gitaris, dan tokoh budaya Amerika Ya Ia pun juga sering disebut sebagai salah satu pemain gitar listrik Paling berpengaruh dalam sejarah musik rock Kalau lu bisa mendengar ada suara anak gue Sama Ya, gue juga pasti mendengar Karena kenapa di belanya Ini gue sekarang dikelilingin di belanya Bocah gue lagi ngintip keluar Nanti kapan-kapan gue ajak lagi main Ya, maksudnya masuk konten lagi Oke Yaudah lah Langsung aja kita masuk untuk videonya tentang Jimi Hendrik Filmnya Jimi Hendrik Kita nonton Nobar bareng Jangan lupa Siapkan kopinya Bos Kopi bro Lo lihat di belanya Gak mau lihat Bodo amat Yang penting kita ngopi Jangan lupa makanannya juga Oke Kita nonton baru Ya Jadi ini ada videonya Atau kontennya itu sendiri Ya Itu tentang legenda guantis Apa Legenda gitaris Ya kan gitaris terkenal Ya nanti lo cari aja Ya Ada Obat anti-corona ya bang Ita bang Hah? Obat anti-corona Ya Boat Ini minuman Tidak Suel banget Iya Mudur Halo Jimi Hendrik bro Bertemu lagi Dengan manusia Madesu Di Easy Film Gimana Madesu Iya bang Semoga Rezekinya juga Lancar amin ya Allah amin rezekinya berkira-kira kisah nyata menceritakan seorang dewa gitar bernama James Marshal Henry Henry seorang gitaris asal Amerika yang kemudian pindah ke London untuk memulai karirnya hingga ia merubah menjadi seorang gitaris terkenal di dunia orang hidupan pribadinya tak semulus karirnya iyalah pasti lah gak semua orang susetius dia selawati yang suset dulu ini tentang makanan mulu bang enak loh lagunya nih oke hei hei karen rasanya dimulai ini ya scene dibuka di sebuah bar saat Jimi Hendrix mengawal karirnya menjadi gitaris di salah satu band rock and roll oke malam itu terlihat Linda Kate seorang model terkenal di Inggris sekaligus pacar dari gitaris Rolling Stone sedang menyaksikan kegampiran Jimi dan kawan-kawannya linda yang menyukai penampilan Jimi meminta temannya untuk menemui Jimi dan berkata jika ia ingin berbicara dengannya jika mereka bertemu Linda memuji permainan gitarnya ia juga berkata jika ia memiliki banyak kenalan produser dan label terkenal untuk mengenalkan Jimi kepada mereka langsung terpesona si Linda ini berarti ya linda menyukai Jimi oh ini pertama yang berkenalan mereka sehingga Jimi menganggap kalau Linda tak menyukainya oh iya benar 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 keesokan harinya kenapa dia bilang seperti itu ini punya-punya khas nih ya memang ketika lu ketemu sama cewek tiba-tiba lu langsung menciumnya gara-gara pandangan pertama ya lu cuma melihat pandangan kecantikan dia ya kan gitu loh itulah cewek bro ya kan aneh memang baru kenal udah minta cipokan aja aneh memang aneh ya kalau bisa kayak gitu nombor juga cowok nyonyos nyonyos jimmy sedang meminjam uang kepada perempuan yang sedang bersamanya oh siapa itu iya pun langsung menuju bar untuk kembali tampil oke disana ia ditemui kembali oleh Linda yang saat itu bersama manajer produser Rolling Stone Andrew Luke all done untuk menyaksikan penampilan jimmy enak kan namun ketika jimmy tampil Andrew berkata kepada Linda ia tak menyukainya karena permainan gitarnya terlihat egois dan ingin menonjol sendiri di antara yang lain mesti Linda terus memujuk Andrew Andrew tetap menolaknya linda kemudian terlihat Linda memberi saran kepada jimmy untuk tidak hanya bermain gitar sendiri dan jangan selalu diam ketika di atas panggung di hari berikutnya itu khas sekarang gayanya tapi lagi lagi jimmy selalu fokus pada gitarnya yang membuat Linda mengingatkan kembali untuk berbicara di atas panggung dan menyambut penonton cuma gara-gara gitu doang gara-gara style terima kasih jimmy yang sudah mencoba merasa kesulitan hingga ia lagi-lagi melakukan hal yang sama di tempat lain gitaris Rolling Stone bernama Kat Richard mendengar soal kedekatan jimmy dan linda yang membuat ia kesal kembali ke Linda saat ia keluar dari klub iya bertemu Brian Cash seorang basis dari band dn5 linda pun mengajak Brian untuk makan dan membicarakan jimmy kemudian scene berpindah kembali ke linda bersama jimmy selalu minta agar jimmy selain bermain gitar juga bernyanyi lalu terlihat malam itu linda bersama Brian yang akan menyaksikan penampilan jimmy bersama band barunya bernama ketika Brian melihat penampilan jimmy ia sangat terkejut setelah selesai tampil jimmy pun dipuji oleh Brian dan berkata jika ia siap menjadi manajernya dan berkata jika ia akan tur minggu depan berkata jimmy bersama band animalnya lalu mengajak jimmy untuk ikut ke London agar Brian bisa mengenalkan jimmy kepada musisi label dan klub terkenal keren keren kan tidak tanpa linda tanpa linda gimana karena linda selalu sibuk mengurusi jimmy hingga ia tak pernah pulang ayahnya datang dan memaksa linda untuk pulang gara-gara cowok gara-gara cowok ya berapa hari kemudian Brian mendatangi jimmy untuk menanyakan dokumen-dokumen dirinya sebelum ia berangkat ke London namun disana jimmy malah berkata jika ia pergi ke London apakah ia bisa mempertemukan dengan Eric Clapton seorang gitaris terkenal di Inggris Brian pun mengiakan karena Eric Clapton adalah temannya kira-kira singkat cerita mereka pun berangkat menuju London setelah sampai Brian menghubungi linda untuk memberitahu kalau mereka telah sampai di London dan saat itu meminta linda untuk datang ke klub malam iya lah ayolah linda datang lah langsung menemani dong jimmy andry tapi emang karena dia emang nanti ya bapaknya ya guys nih buat lo semua cari pasangan cewek sosok seperti linda ya yang berani memperjuangkan lo untuk mencapai kesuksesan ya kan cari istri seperti itu ajat malam harinya linda datang dan langsung menemui jimmy emm 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 enak banget ah tuk 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 ketika jimmy tampil seorang wanita bernama Katie terkesan melihat penampilannya aduh datang lagi orang baru untuk berkenalan disana linda yang melihat kedekatan mereka terlihat tak menyukainya ketika Katie bertanya kepada jimmy tentang linda ia berkata kalau linda hanya temannya yang membuat linda kesal kepada jimmy yaa jimmy tuh begitu udah cowok dasar cowok emang kok begitu yah wah ngamar malam itu pun Katie dan jimmy terlihat bersama di hotel dan linda yang kesal mendatangi kamarnya hingga keesokan harinya aduh jimmy terlihat menemui linda di sana linda berkata meminta maaf karena ia sudah terbawa perasaan jimmy yang menganggap linda adalah teman ia hanya biasa saja oh iya iya kemudian disana linda berkata jika iya harus fokus pada ini guys ini gue ambil simpulan aja dulu ya sebelumnya ya yaa kan ketika jimmy Hendrik pertama kali ketemu mau pengen diajak cipok si lindanya gak mau tapi si linda itu sebenarnya menganggapnya ya begitu teman pengen memperjuangkan si jimmy yaa kan ya ini ini dibelanja dibikin naik turun nih kata jimmy Hendrik oke lah dibelanja gua sama linda cuma berteman kok yaa kan gitu loh gak ada hubungan apa-apa tapi lindanya kayaknya pengen menganggap lebih dari jimmy Hendrik dan tidak menganggap sebagai cowok yang yang gampangan bahasanya wajar lah yaa linda juga mengungkapkan tentang perasaannya kepada jimmy beberapa hari kemudian terlihat jimmy sedang berlatih di sebuah bar untuk pertunjukan anti malam yang disaksikan oleh katty dan brian noel rating setelah itu mereka bertiga terlihat sedang berdiskusi tentang musik disana juga diperlihatkan kedekatan antara jimmy dengan katty hingga ia kini tinggal bersama jimmy yang sudah beberapa hari di London menghubungi ayahnya dan mengatakan jika ia kini sudah tampil di beberapa klub kebesar di London agar ayahnya bisa bangun namun ayahnya tak percaya masih katty memberitahukan keadaan jimmy saat ini sedikit cerita tentang jimmy di masa kecil ia menjalani kehidupan yang cukup berat bersama ibunya ayahnya pun tak ada saat ibunya melahirkan jimmy karena ayahnya yang militer sedang bertugas oke bapaknya militer dan ketika ibu jimmy meninggal ayahnya malah pergi meninggalkan jimmy oooo hingga ia harus dirawat oleh saudara dan dikenalan ibunya kasian beberapa hari kemudian jimmy dikenalkan oleh Brian Michael Jeffrey Michelle berkata ia ingin memproduceri album jimmy asalkan ia memiliki band Michelle juga memberikan nama band kepada jimmy yaitu jimmy hendrick and the experience dan jimmy pun sangat menyukai nama itu hehehe Oktober tahun 1996 nih beberapa hari kemudian terlihat jimmy dan Brian mendatangi klub untuk melihat Eric Clapton wih dapat juga ketemu dengan Eric Clapton dia disana Brian yang sudah berjanji akan menemukan jimmy dengan Eric Clapton terlihat menghampiri Eric namun karena Eric saat itu sedang sibuk Brian pun kembali menghampiri jimmy lalu tiba-tiba jimmy meminta kepada Brian untuk berkolaborasi bersama Eric di atas panggung setelah Eric menyetujuinya jimmy pun bergegas mengambil gitarnya kenapa kau langsung kir eric Clapton meh jimmy hendricks jimmy hendricks jangan ego jangan ego bang saat mereka tampil bersama Eric memilih pergi karena ia melihat jika permainan gitar jimmy melebihi disitulah jimmy hendricks mulai dikenal oleh penggemar-pengemarnya seminggu kemudian jimmy yang sedang bersama Kathy sedang menyaksikan matching band di sebuah taman jimmy lalu ia terlihat kembali di sebuah butik disana ia memilih salah satu jazz militer yang kemudian jazz itu menjadi ikon jimmy saat tampil oke 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 jimmy 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 yang gugup meminta untuk mematikan lampu karena ia baru pertama kali melakukan rekaman namun saat akan dimulai Kathy yang tak tahu malah masuk ke studio yang membuat Brian marah memakai Kathy apa tuh ya setelah selesai rekaman Kathy yang kesal menghampiri jimmy karena ia tak membelanya saat Brian memakai nih kan udah keliatan nih ya perbedaannya ya antara Kathy dengan si ini ya siapa si Linda yang di awal kalau Linda itu adalah yang mendukung dia untuk menjadi terkenal ya yang membawa si jimmy hendricks itu sendiri menjadi terkenal Kathy hanya jangan jadi beban ya intinya ya paham ya paham ya oke dia dibantai linda aduh mananya linda lalu kembali ke jimmy dan Kathy yang sudah baikan mereka berdua terlihat sedang berjalan-jalan kemudian mereka datang polisi yang meminta jimmy untuk melepaskan jas militernya karena disana jimmy tak mau mendapatkan masalah ia pun membuka ya 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 kamu tidak harus memberikan dia jaket kamu kamu tidak harus memberikan dia kemudian kemudian kata jika ia akan jalan bersama pria lain woi udah biarin aja lepas kalau kayak gitu mah ayy ayy mabuk lang lho kenapa lho kenapa lho mabuk lang lho hui Tidak ada apa-apa! Aku punya paham yang benar-benar Tidak ada apa-apa Aku tidak berusaha, man Aku hanya berusaha, man Ini berusaha, man Kenapa? Ini tidak berusaha, lirik dan tidak berusaha Saat itu para personilnya meminta agar Merubah kebiasaan Jimmy ketika di atas panggung Namun Jimmy yang egois tetap tak mau disalahkan Nih, karena ego nih Hancur udah bentuk kayak gini Apa itu suara? Tidak ada apa-apa Malam berikutnya di sebuah klub Ia melihat Cathy sedang berduaan bersama pria lain Jimmy pun menghampirinya dan mengajak untuk duduk bersama Tak lama Cathy pergi dan menghubungi seseorang Jimmy mendengar Cathy bermesraan di telepon Langsung memukulkan Ia merasa tak dihargai Setelah itu terlihat Aida mengantarkan Cathy ke apartemennya Di sana, Jimmy menghampiri Cathy untuk meminta maaf Sambil memberikan lirik lagu yang telah ia tulis untuk Cathy Namun Cathy yang masih marah memilih pergi dan menemui Aida Di sana, Cathy mengatakan kepada Aida jika selama ini Jimmy tak pernah mencintainya Ia hanya selalu memikirkan dirinya sendiri Beberapa bulan kemudian, Brian membuat launching album Jimmy Hendrix and The Experience Yang dihadiri oleh musisi ternama Termasuk kitaris The Beatles Paul McCartney wikila The Beatles Semua legenda dari sini bro Jimmy yang terlambat datang pun meminta maaf kepada Brian Lalu terlihat, Jimmy dan kawan-kawannya menuju panggung Malam itu penampilan Jimmy Hendrix pun membuat para penonton terpukau Dengan skill dan gaya permainan gitarnya Keren tapi cengenya Keren tapi cengenya Oh udah gabung lagi sama Cathy Kemudian di sana Cathy berkata jika ia ingin ikut ke festival di Amerika Namun Jimmy malah memintanya untuk tetap di apartemennya Beberapa hari kemudian Linda sedang bersama Brian Lalu Jimmy pun menghampirinya Dan di sana ia mengajak Linda untuk ikut ke festival di Amerika Akhirnya ketemu lagi Meski Linda saat itu menolak Karena ia tak ingin mempunyai masalah dengan Cathy Jimmy tetap memaksa Linda untuk ikut ke acara festival itu Di scene akhir terlihat mereka sedang berada di bandara Dan akan menuju festival besar di Amerika Lalu film pun Lalu film pun Lalu film pun Habis selesai Endingnya gimana ya ini Nah ini masuk kemudian Jimi Hendrik pernah berkata bahwa musik tak pernah berbohong Jika ada sesuatu yang harus dirubah di dunia ini Maka itu hanya dapat terjadi melalui musik Keren 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 bang Keren 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 Matam bang matam bang Gila 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 Nah oke Kesimpulannya dari gua sendiri ya Pertama kali Jimi Hendrik Diperkenalkan ke dunia musik Yang lebih wah banget itu dari Linda Karena ceweknya Linda Teman mungkin ya temannya Linda Ya kan Naiklah Betul Tapi ketika sudah mulai perjalanan Si Linda ditinggalkan Ketemu lah dengan Katie Yang menghancurkan dunia persilatannya dia di musik itu sendirilah Ya kan ya Sehingga si Katie itu sendiri pun juga tidak bisa mengalahkan si egonya si Jimi Hendrik Hancur Ya kan Tapi kalau bisa dilihat disini Ya makanya gua bilang dari tadi Memanggil Linda Linda kemana Linda kemana Mungkin Tanpa Linda Kan gua bilang tanpa Linda Jimi Hendrik Tidak akan bisa terkenal seperti sekarang ini Bener kan? Gak lah Kembali lagi gua Ini temanya tentang Mencari pasangan Mencari pasangan Yang mendukung kesesuaian lu Oke Guys Untuk selanjutnya kira-kira gua ada kesen apa lagi ya Udah lu masukin aja di komen Ya Jangan lupa subscribe-nya like dan komennya lanjutin gitu kan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax